Intro Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selat menggelar Gladiresik untuk menghadapi lomba 10 program pokok PKK tingkat DKI Jakarta Gladiresik ini dilakukan di ruang pola kantor wali kota Jakarta Selatan pada Kamis 13 Juni 2019 Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua TPPKK Jakarta Selatan Komariah Marulloh Wakil Ketua TPPKK Jakarta Selatan Sari Isnawaji, PLT Seko Jakarta Selatan Mahludin Ketua TPPKK Jakarta Selatan Komariah Marulloh mengatakan kegiatan ini adalah Gladiresik untuk persiapan lomba 10 program pokok PKK Sedangkan yang dilombakan adalah 9 jenis diantaranya UP2K, Hatinya PKK, Ifates, KBK, Posyandu, Kesetariatan Komariah mengatakan lomba 10 program pokok PKK tingkat DKI Jakarta akan berlangsung pada 14 Juni 2019 Mengenai persiapan, menurut Komariah, jauh-jauh hari TPPKK Jakarta Selatan sudah melakukan persiapan dan pembinaan Kegiatan hari ini adalah Gladiresik untuk persiapan lomba 10 program PKK HKE dari Harganas Sedangkan yang dilombakan ada 9 yaitu dari Pogja Satu yaitu Park Apa ya Park tuh? Yang kedua UP2K, yang ketiga hatinya PKK Yang keempat IPAPE selalu yang dari Harganas Lombanya diantaranya adalah Kamekes, THBS, Aposyandu, satu lagi, LBS Untuk persiapan tim Rampai Kampuramangga Selatan Sejauh ini, sejauh ini 82 persen ya Tinggal ngerapiin lagi, polis lagi gitu ya Mungkin ada sedikit tadi masukan dari Bu Wali Akan kami coba perbaikin dan kami coba untuk aplikasikan gitu Kayak tadi tidak perlu pakai monitor gitu Maksudnya tidak perlu pakai alat ini Dan kita pakai astro, nanti akan kita coba seperti ini Ya insya Allah 80 persen lah Tinggal tadi ada rapi Karena apa ya, kan banyak nih materinya gitu kan ya Kita coba untuk kasih semua Tapi ternyata waktunya tidak cukup gitu kan ya Kita coba cut, ternyata sudah kurang gitu kan Ya udah, nanti akan kami coba cari tengah-tengah lah Biar semuanya masuk, tapi tidak over time Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.